hai 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 geng selamat datang lagi ke channel ini ya semoga kalian semua dan pernah sehat baik-baik dan bahagia selalu gengs nah di video kali ini kita masih tetap di area Jakarta ya tepatnya kita ke daerah Bintaro nih gengs nah disini ada sebuah cafe yang bangunnya tuh estetik otentik dan pokoknya keren banget ya unik ya gengs ini sebenarnya rumah dari artis dik doang nih gengs tapi dijadikan sebuah cafe ya Nah kalian pasti penasaran disini ada apa nih ya dan inilah namanya rumah goa ya gengs yang berada di Bintaro Oke mau ucapan selamat datang dan salam kenal buat yang baru ke channel ini ya kalian bisa lihat video-video yang lain ya karena banyak informasi tentang dunia travel ya hotel wisata glamping camping pokoknya semuanya yang unik enak dan asik dong buat kalian ya gengs nah gengs nya kita ini udah deketnya ini kita daerah Tanggerang Selatan nih kita di Gang Garuda nih sawah baru kecamatan Ciputat Tanggerang Selatan atau tempatnya lebih deket Bintaro ya Nah kalian bisa ketikkan rumah goa di Google Map untuk kesini gengs ya kita ada di deket bunderan ya gengs nah itu di deket bunderan itu di depannya itu ada Universitas Pembangunan Jaya kita jalan dikit nih ini ada halte ya stasiun kereta api Jurang Mangu itu ada tulisannya nah gengs kalau menurut informasinya ini ini hanya enam menit dari stasiun kereta api Jurang Mangu ya gengs nah kalian bisa turun disitu nih yang naik kereta nih atau musim mungkin parkirkan motor atau mobil di sana dan jalan ke sini ya Nah buat kalian yang ngajak temen bareng-bareng dan naik Rodo empat itu agak susah parkiran karena kita harus parkir di depan kampus atau di komplek Ruko yang di depan sana ya jalan kurang lebih 100-200 meter nih gengs sampai ke arah sininya sini sih bener-bener sejuk dan pas di sebelah rel kereta gitu gengs Nah saat kita masuk lewat jalan yang samping kereta ini kita bisa melihat keseluruhan dari rumah goa ya ini ding bers teduh banget ya dan samping kali pas banget gengs dan dibawah dari jalan raya gitu ya gengs ya untuk info lengkapnya kalian follow aja Iging ya rumah goa gengs nah ini disitu informasinya super lengkap gengs nah jadi rumah goa ini adalah tempat kediaman dari musisi dik doang ya gengs bersetak istrinya ini dari tahun 2014 preko tinggal di sini dan dibuka menjadi cafe itu dari tahun 2021 ya dan di 2023 ini banyak perubahan yang cukup bikin tempatnya jadi makin asik buat kita nongkrong baling teman-teman nih Nah kalau kita masuk ini kita udah langsung berasa estetiknya gengs ya dan juga banyak ornamen ornamen di tempat ini tuh dari barang-barang bekas gitu gengs ya jadi artistik pokoknya otentik lah pokoknya keren lah dan setiap beberapa menit sekali ini kereta lewat gengs jadi bener-bener berasa di perumahan banget ya gengs ya Oke ini kita masuk di sebelah kanan ini ada tempat duduk berupa perahu dan di depannya itu langsung musola ya gengs musolanya cukup besar dan juga alami banget deh pokoknya ya gengs nah kalau kita maju lagi dikit ini ada kasirnya di sini tempat kita untuk order makanan dulu ya jadi bisa ngotor dulu baru duduk nih atau yang sudah bikin tempat bisa terlepas duduk dulu baru kita ngoder juga bisa gengs ya dan ini dapurnya Oh ya dan disini itu tempat makan itu berupa tenan-tenannya gengs jadi di gabungan UMKM nih Wah mantep ya Jadi kalau kalian ada yang suka atau sudah suka dengan makanannya kalian komplain bisa langsung ke tenan yang kalian order nih karena beda-beda semua di sini ya gengs nah kalau kita lanjut ke dalam lagi ini adalah tempat kediaman atau rumah tinggalnya dik doang ya gengs tapi ini dulu ya jadi mungkin dia datang ke sini kalau hari biasa itu datang ke sini mungkin bisa sebentar bisa lama tapi kalau weekend dia pulang ke rumahnya yang lainnya nah ini seperti ini suasananya tempat bawa kerjanya juga mungkin ya ini artistik banget ya otentik jadi nah di sisi ujung ini merupakan koleksi hasil buatan seni dan juga kerajinan tangan dan koleksi-koleksi buku dari dik doang ya gengs gimana menurut kalian nih dan kita semua bisa duduk di sini ya bebas ya mau makan di sini mau ngobrol mau nongkrong disini pokoknya disediakan untuk tamu cafe nih dan hiasannya semua kalian bisa lihat ya itu banyak barang-barang bekas juga loh jadi keren ya uniklah pokoknya gengs dan ini kita mulai ke outdoornya nih itu ada suatu seperti panggung itu itu jenjala-jenjala di jenjala suatu yang ditempel-tempel jadi artistik banget dan ini ada panggung-panggung lagi ya di sisi kiri kanan depan-depan bakangnya semua ini jadi berupa lembah yaitu tatakan panggung itu juga dari kendi gitu nah ini tuh toiletnya juga lumayan artistik ya seperti di pada saat itu jadinya alami banget di gengs nah bagian bawah yang memutar di depan itu dulu belum ada tuh gengs ya ini baru dibentuk jadi bisa ada tempat duduk juga memutar melihat ke arah sini ya wah jadi kapasitas tamunya tuh bisa lebih banyak lagi dari sini gengs dan itu banyak ruang-ruang gitu ya dan naiknya itu harus ada jalannya tuh gengs jadi enggak sembarangan dan ini posisi panggung yang lumayan favorit dan juga udah dibukinnya ini ini langsung bisa melihat keretanya dan bisa melihat sisi bawah semua dapat dari sini gengs asik banget dan juga adem pastinya ya karena angin itu langsung dari arah depan meniup ini seperti kalian itu banyak bahan-bahan atau barang-barang bekas yang menjadi ornamen hiasan sini nah ini tenan untuk apa nih ya goreng-gorengan nih dengan burger dan yang lain-lain disini gengs jadi setelan itu beda-beda ya kita bisa mesen sesuai tenan yang ada di menunya nih Oh ya untuk ngomong-ngomong menu inilah menunya sepertinya kayaknya ada di sini gengs kalau untuk harga menu-menu tenan di sini sih masih ramah banget di kantongnya jadi bisa buat nongkrong lama-lama di sini gengs karena agak nyurah bisa nambah terus dan inilah lokasi tenan kopinya ya atau kopi shopnya dan ikut gue nggak cepet nyobain kopi di sini karena ada perut lagi enggak enaknya saat kita siap di sini gengs sayang banget nih padahal harumnya itu top banget loh ini bikin baper disini gengs nah kalau dari sisi kopi shop ini kita bisa melihat ke atas itu berlayar-layar ya ada deck ataupun panggung yang nongol-nongol gitu dan beda-beda itu ya Wah keren ya jadi seperti medflex berani gengs dan suara air di kalinya itu juga bikin agak sedikit syahdu deh dan ini barang-barangnya bener-bener dari barang bekas semua ya jadi otentik banget gengs kece pastinya ya dan disini juga kayaknya enggak untuk anak-anak juga enggak friendly banget ya karena jalannya itu naik turun gitu dan agak sempit ya jadi agak bahaya sih kalau bergugang ya mungkin kalau ditemani orang tua sih lebih baik lagi dan itu kita lihat ya wah artisik banget dan dibawah itu ada satu panggung lagi atau deck yang khusus 44 orang ya Wah mantap tuh gengs dan di paling bawah dia ya jadi ini reviewnya bener-bener muter dan sebelah kiri itu kita bisa melihat orang lewat dan langsung melihat keretanya ya sejuk sih geng pohonnya di atas ini rindang dan teduh banget ya bikin suasana makin asik apalagi kalau udah sore ya anginnya silir-silir bikin makin adem di sini gengs dan di atas itu juga ada satu ruangan lagi tapi lagi penuh orang udah bookingnya nih jadi gue nggak bisa sebut ke dalam situ gengs ya dan di atas kiri itu juga ada ruang kaca lagi itu juga room lagi ya pokoknya banyak room yang tersembunyi deh jadi bisa milih tempat yang sesuai selera kalian nih asik dong Oh ini peningkiran ya suara keretanya lagi lewat jadi disini tuh tempat duduknya banyak kecil nyempil-nyempil kita harus milihnya yang terjago nih dan tergantung kita berapa orang juga kesini ya Oh ya gengs disini juga banyak kiti bertebaran ya tapi kitinya kiti yang lucu-lucu gitu nah kalau dimakin dilihat ini semakin mirip Mad Max beneran ya karena semuanya itu ornamenya dari barang-barang bekas gitu gengs dan gini pohonnya ini bener-bener bikin teduh ya dia tinggi tapi nutupin gitu gengs jadi matahari enggak langsung masuk nih Wah asik dong dan juga suara kalinya itu juga lumayan membantu bikin jadi makin siadu deh tempatnya ya gengs nah ini ada satu deck yang bisa muat untuk banyak orangnya 6-8 sampai 10 orang bisa nih gengs ya dan juga modelnya lesehan itu temboknya juga semuanya dari frame-frame gitu ya bekas jadi keren gengs frame jendela lagi gengs dan ini bagian bawahnya ini kalau kita lihat dari depan nih tempat peninggalannya Mas Dik doang nih keren ya artistik banget gengs dan jalannya itu juga dari batu-batu bata gitu jadi alami banget itu di atas ada payung warna-warni wah bener-bener artistik banget nih gengs dan naik atas itu juga ada room rumit tapi sayang ditutup ya jadi gue nggak bisa suruh ke atas nih dan ini suasana kasirnya di depan ya ini kita bisa booking makanan disini dulu bayar dan baru diantar ke lokasi kita nih nah ini ruang kerjanya Mas Dik doang wah artistik banget ya banyak foto-foto gitu banyak hasil karya seningnya juga dipajang disini gengs oke kita lanjut untuk menikmati makanannya ya ini disini gue cobain ayam penget sambal hijau nih gengs dan ini Rp30.000an harganya oke banget lo gengs lo rasanya dan gue juga nyobain soto kudusnya ya itu udah dapet sate hati dan juga perkedel sotonya porsi standart nasinya juga standart ya dibilang kenyang enggak dia juga enggak pas lah gengs pokoknya ini top ya makan disini suasananya adem tenang wah asik deh pokoknya gengs Oke ini sekarang udah jam limaan gitu ya jam lima lewat karena di atasnya teduh itu pohonnya rindang jadi semakin gelap ya dan lampu juga sudah mulai menyala dan kelihatan semakin lebih artistik ya lebih estetik nih gengs karena lampu-lampunya itu menghiasi menambah cahaya warna keemasan gitu ya gengs dan ada suasana kereta lewat Wah keren banget ya pokoknya di sini gengs ya nature plus pokoknya gimana ya artistik banget gengs dan ini tanah satunya juga udah mulai bakar terus nih karena udah jamnya buka puasa nih ya banyak yang buku berdisini gengs kita bisa lihat tuh sudah mulai rame ordernya dan orang juga semakin banyak ya karena mau buku berdisini nih Oke deh kita gantian nih kita yang udah nggak puasa kita catnya cabut nih biar mereka bisa dapat tempat Oke deh geng sekian dulu video kali ini ya kita berjalan-jalan menikmati suasana di Mad Max cafe nih yang berada di daerah Bintaro ya bukan merefeksi ini adalah rumah gua yang milik dari artistik doang ya gengs ya tempatnya artistik banget otentik pokoknya nyentrik ya ini beda dengan yang lain nih karena semuanya bahan-bahannya biasanya dari barang-barang bekas gitu jadi beda banget ya gengs ya dan semoga informasi yang gua bikin ini berguna dan bermanfaat buat kalian ya kalau kalian suka jangan lupa supportnya ya klik subscribe dan tanda loncengnya di hitam kan gengs jadi kalian nggak ketinggalan video-video baru dari kita lagi nih Oke thank you for watching sampai habis ya see you next video bye bye bye